Intro Baiklah, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Nathias Yusuf Nugroho Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan sebuah video pembelajaran Untuk mata kuliah ilmu ukur tanah Untuk sesi kelima mengenai pengukuran guna pembuatan peta dengan alat sederhana dan bagian pentingnya Baiklah, tidak perlu lama-lama lagi Saya disini akan membagikan materi yang akan saya sampaikan di dalam video pembelajaran kali ini Baik, disini materinya sudah saya tampilkan di dalam slide video-video pembelajaran yang akan saya buatkan Seperti yang saya katakan tadi, untuk topik untuk sesi kelima ini Yaitu mengenai pengukuran guna pembuatan peta dengan alat sederhana dan bagian pentingnya Nah, langsung saja kepada materinya yaitu mengenai cara pengukuran Pengukuran alat yaitu menentukan unsur-unsur yaitu baik jarak ataupun sudut Termasuk juga titik-titik atau bangunan-bangunan yang ada di daerah Itu di dalam jumlah yang cukup Sehingga daerah itu dan isinya akan dapat digambarkan dengan cukup jelas dengan skala yang telah ditentukannya Untuk daerah besar haruslah diukur dengan alat pengukur sudut Atau yang sering kita namanya dengan teododik Tetapi untuk daerah kecil maka cukup pembuatannya dengan Pembuatan gambar atau petanya dengan alat sederhana Atau alat ukur yang biasa kita gunakan untuk tugas-tugas sesi-sesi sebelumnya Untuk pengukuran alat sederhana itu dilakukan dengan dua tahapan Yang pertama itu dengan cara koordinat tegak lurus Sehingga selalu harus dibuat sudut siku-siku terlebih dahulu Yang kedua itu cara dengan mengikat garis-garis ukurnya Nah untuk cara dengan koordinat tegak lurus Ini digunakan untuk membuat suatu gambar di lapangan Yang diproyeksikan pada suatu garis Ukur yang dipilih sedemikian rupa Sehingga jarak-jaraknya harus diukur dan Merupakan salah satu dari koordinat titik yang terlalu panjang tadi Nah jarak-jarak yang diukurnya pada garis ukur ini Ditulis di samping titik-titik yang bersangkutan Dan angka-angkanya menyatakan jarak-jarak ini Ditulis dengan arah yang terlalu lurus dengan garis ukur tersebut Sedangkan dengan cara mengikat tadi Itu menggunakan garis ukur Bedanya dengan cara yang pertama adalah Titik yang digunakan di lapangan Tidak diproyeksikan pada garis ukur Tapi diikat dengan garis lurus pada garis ukurnya Seperti pada cara yang pertama Angka-angka akhir harus diberi dua garis di bawahnya Sedangkan angka-angka yang mengikat diberikan satu garis di bawahnya Nah selanjutnya bagaimana cara membandingkan dua cara tadi Nah bila bentuk yang tanahnya itu termasuk Terkategori dengan kategori muda Atau jumlah garis batasnya tidak terlalu banyak Maka cara dengan mengikat akan lebih menguntungkan daripada cara dengan Menentukan koordinat-koordinat atas pembuatan sudut siku-siku tadi Bila batas bidang tanah terdiri dari banyak sekali garis-garis yang berpotongan Maka garis koordinat tadi akan lebih baik Dengan hasil pengukuran dapat dihitung dengan mudah Sedangkan hasil pengukuran juga dengan cara mengikat Tidak dapat digunakan untuk menentukan luas Maka untuk mengukur beberapa bidang tanah yang berbatasan Dibuatlah dua garis ukur yang melilingi bidang pada daerah tersebut Nah bagaimana sih cara menggambar pengukurannya Gambar atau peta daerah dibuatkan sebuah skala Yang besar tergantung pada maksud dari pengukurannya Skala yang lazim digunakan adalah 1 banding 250 1 banding 500 dan 1 banding 1000 Alat-alat yang digunakan dalam membuat peta dari pengukuran ini antara lain Adanya mistar skala milimeter Jarum gambar Mistar dari logam Dua buah segitiga transparan Jangka pengukur Dan skala transversalnya Dari alat-alat tadi itu ada beberapa bagian penting yang harus kita perhatikan saat mengukur tanah tersebut Yang pertama itu lensanya Lensa sendiri itu merupakan benda yang dibuat dari gelas Dan yang dibatasi oleh dua bidang lengkung dari bulatan atau bola Kedua bidang bulatan itu tidak perlu memiliki jari-jari yang sama Garis lurus yang menghubungkan kedua titik Pusat kedua bidang bulatan yang dinamakan sungguh optis lensa Untuk mencari bayangan benda yang didapatkan dari lensa dapat kita memperhatikan beberapa hal berikut Yang pertama semua sinar yang melalui titik pusat optis lensa berjalan terus tidak akan dibiaskan atau tidak dipandungkan Yang kedua semua sinar yang datang pada lensa yang sejajar pada sungguh optis lensa Setelah melalui titik api F2 Semua sinar yang ketiga Itu semua sinar yang melalui titik api F1 Maka akan dibiaskan atau dipandungkan sejajar dengan sungguh optis lensa Untuk keterangan lebih lanjut silahkan Nanti teman-teman bisa mencari di buku Nah bagian selanjutnya itu adanya kesalahan pada bayangan Indonesia Nah kesalahan-kesalahan ini biasanya ada banyak faktor Kurang lebih ada 6 faktor Yang antara lain itu adanya abrasi spheris Ada abrasi kromatis Antigmatisme Koma melengkungnya dan salah bentuk bayangannya Nah disini nanti penjelasan pertama sama seperti yang sebelumnya Bisa teman-teman akses di dalam buku ilmu pertama karya Sutomo Wong Sutro Selanjutnya itu mengenai teropong Teropong terdiri dari dua lensa Yaitu lensa objektif dan lensa okuler Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan alat teropong Antara lain Dengan kita mengarahkan garis bidiknya ke arah titik bidiknya Selanjutnya itu ada geserkan tabung okuler Agar garis-garisnya itu terlihat lebih terang pada mata yang kita lihat Selanjutnya itu ada supaya mata dapat melihat dengan terang bayangan titik yang kita bidiknya Bagian penting selanjutnya itu ada sumbu dan nilfo Untuk sumbu sendiri itu ada dua sumbu yaitu sumbu ke satu dan sumbu ke dua Untuk sumbu ke satu sendiri ini terjadi pada alat-alat lama yang memiliki bentuk yang konis Maksudnya disini untuk sumbu satu ini pada alat-alat pertama itu hanya memiliki bentuk konis Sedangkan pada alat-alat baru itu sudah memiliki bentuk yang silindris Pada sumbu yang kedua guna menggerakkan teropong Dalam bidang tegak diletakkan di atas landasan yang berbentuk garpu atau berbentuk lingkaran Karena sumbu kedua titik tadi harus diatur dengan sedemikian rupa agar Letaknya itu mendatar maka keadaan sumbu kedua dapat dirubah dengan merubah salah satu ujung dari sumbu kedua tersebut Sedangkan nilfo Nilfo itu merupakan Nilfo ini biasanya dijumpai di atas pelat Dimana di atasnya itu ter Posisinya itu berada di atas tiga skrup yang dinamakan dengan skrup penyetel Nilfo sendiri memiliki dua bentuk yaitu nilfo kotak dan nilfo ketabung Yang didalamnya ada gelombung yang digunakan sebagai konsentris dari alat tersebut Untuk bagian penting selanjutnya itu adalah alat pembaca pada skala lingkaran Alat pembaca pada skala lingkaran sendiri ini dipengenuhi oleh tiga hal Antara lain adanya alat pembaca yang berbentuk sebagai garis lurus Garis indeks yang dilengkapi dengan skala Dan alat pembaca nominus yang memberikan pembacaan yang lebih teliti daripada kedua alat pembaca yang akan dibicarakan Selanjutnya itu ada statif atau yang kita sebut sebagai kaki tiga Di dalam buku ini karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya Bahwa buku ini itu karya Sutomongso Citro yang diterbit oleh Anisius pada tahun 1980 Sehingga untuk material pembuatan statifnya sendiri atau kaki tiganya masih sangat sederhana Atau sangat mengikuti perkembangan zaman yang dahulu Jadi masih menggunakan material kayu seperti yang tersampaikan di dalam material statif ini Yang terbuat dari kayu di bagian atasnya ditahan oleh kepala statif Tiap-tiap kaki diberikan dua batang kayu yang digabungkan dengan gelos Dari kayu yang sedemikian rupa bentuknya Hingga kakinya mengeruncing ke bawah Bagian kakinya itu diberkod dengan lapisan lubang Oke mungkin itu saja materi yang saya sampaikan di dalam video pembelajaran sesi kelima Mata kuliah ilmu kurutanah ini Nah untuk melengkapi kegiatan perkuliahan ini Saya memberikan tugas kepada teman-teman Silahkan cari buku ilmu kurutanah karya Sutomongso Citro Yang diterbit oleh Anisius pada tahun 1980 Bebas silahkan kalian mau handbook mangga, mau e-book juga silahkan Kalau untuk handbook sendiri tersedia juga di perpustaran kampus Nusa Putra University Sedangkan untuk yang kurang lebihnya bentuknya seperti ini Jelas? Nah setelah bukunya teman-teman dapatkan Silahkan buka halaman 63 sampai 121 Atau tepatnya itu di bab 4 sampai bab 5 Yang membahas mengenai mata topik pembelajaran yang saya bahas pada video pembelajaran kali ini Nah setelah teman-teman membukanya Nah itu teman-teman bisa buatkan sebuah resum Dari materi yang sudah teman-teman buka tadi Yang dari halaman 63 sampai 121 tadi Dalam bentuk file pdf Resume sendiri itu sama seperti ringkasan Namun kalau ringkasan itu masih terlalu singkat Kalau resumennya lebih masih memiliki konten-konten yang memiliki konsentrasi yang lebih mendalam Mengenai materi tersebut Nah jangan lupa juga untuk menyertakan semua keterangan gambarnya Dan legenda yang ada di dalamnya Walaupun di sini halamannya banyak Namun nanti saat teman-teman sajikan ini kemungkinan hanya sekitar 10 halaman Paling banyak kemungkinan hanya 20 halaman saja Tidak bakal lebih dari itu Nah penyajiannya karena ini berbasis Apa namanya file Jadi tidak akan memakan banyak penggunaan kertasnya dan lain Tugasnya nanti di upload di dalam link at linknya Sesuai dengan batas waktu yang sudah saya tentukan Dan saya ucapkan mohon maaf sebelumnya Karena terlambatnya penguploadan materi dan Pengambilan video pembelajaran kali ini Dikarenakan banyaknya kesibukan yang mengakibatkan Saya jatuh drop sehingga kurang begitu sehat Dan semoga untuk teman-teman semua akan senantiasa selalu sehat Untuk kedepannya sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan khususnya di mata kuliah ini Terima kasih Saya Nadeus Yusuf Nugro mohon mundur diri Baiklah mungkin itu cukup singkat materi yang saya sampaikan di dalam video pembelajaran kali ini Bila ada kurang lebihnya Saya Nadeus Yusuf Nugro mohon maaf sebesar-besarnya Bila itu saya berhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih